Halo rekan-rekan investor, apa kabar semuanya? Teman-teman investor pasti tahu bahwa laporan keuangan merupakan senjata utama bagi seorang value investor dalam menganalisa sebuah laporan keuangan. Namun sayangnya banyak investor yang sering kali keliru dalam menginterpretasikan sebuah laporan keuangan. Nah, di video kali ini saya akan sharing kepada rekan-rekan semua mengenai apa saja kesalahan yang seringkali dilakukan seorang investor dalam menganalisa laporan keuangan. Mau tahu apa saja? Yuk ikutin terus video ini. Kesalahan nomor satu yang seringkali dilakukan seorang investor ketika menganalisa sebuah laporan keuangan adalah mereka terlalu menitikberatkan kepada yang namanya laba bersih. Nah, memang ketika menjadi seorang investor, kita ingin berinvestasi di perusahaan yang memiliki laba bersih yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Nah, namun perlu teman-teman ketahui di sini bahwa laba bersih seringkali didapatkan dari hal-hal yang bersifat non-operasional. Contoh, misalkan ada perusahaan yang mencatatkan laba bersih yang meningkat signifikan, tapi bukan dari operasionalnya. Misalkan dari penjualan asetnya, atau misalkan dari yang namanya keuntungan dari revaluasi aset. Atau ada juga perusahaan yang mencatatkan kenaikan laba bersih adalah dari keuntungan selisih kurs mata uang asing. Nah, berbagai contoh laba bersih yang saya sebutkan tadi, tentu saja bukan merupakan laba bersih yang real dicetak oleh sebuah perusahaan. Nah, oleh karena itu, laba bersih ini sebaiknya tidak menjadi satu-satunya patokan dalam menganalisa sebuah laporan keuangan. Tentu saja, angka ini harus kita kombinasikan dengan rasio-rasio lain yang juga sama pentingnya dengan laba bersih. Oke, nah sekarang untuk poin nomor dua, kesalahan yang seringkali dilakukan oleh seorang investor dalam menganalisa laporan keuangan adalah seorang investor seringkali hanya membandingkan kinerja perusahaan di tahun ini atau di tahun berjalan dengan satu tahun sebelumnya. Jadi, yang dibandingkan hanya growth secara year on year. Padahal, mungkin saja dalam satu tahun terakhir sebuah perusahaan terlihat meningkat secara signifikan karena ada hal-hal tertentu. Namun, sebagai seorang investor, alangkah lebih baiknya kalau Anda menganalisa kinerja sebuah laporan keuangan. Oleh karena itu, ada baiknya kalau Anda sebagai seorang investor menganalisa kinerja sebuah perusahaan bukan hanya pada satu tahun terakhir saja, melainkan minimal lima tahun terakhir. Kenapa? Supaya Anda bisa melihat dengan jelas penyebab perusahaan tersebut mengalami penurunan laba atau penyebab perusahaan tersebut mengalami kenaikan laba besi dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda hanya melihat kinerja perusahaan di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, mungkin saja Anda akan mislead dalam menganalisa laporan keuangan. Nah, dengan menganalisa laporan keuangan selama lima tahun terakhir minimal, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di perusahaan tersebut. Kesalahan nomor tiga yang seringkali dilakukan oleh seorang investor dalam menganalisa laporan keuangan adalah tidak memperhatikan yang namanya catatan kaki. Nah, seringkali seorang investor hanya mengambil jalan pintas dengan mengambil angka-angka di halaman summary laporan keuangan. Sebenarnya banyak informasi yang tersimpan di dalam laporan keuangan yang justru ada di catatan kaki. Misalkan, teman-teman tahu nggak apa yang menyebabkan penjualan sebuah perusahaan meningkat atau menurun? Segmen bisnis apa yang menyebabkan penjualan perusahaan meningkat atau menurun? Atau, teman-teman tahu nggak siapa supplier yang menyuplai bahan baku ke perusahaan tersebut? Atau contoh lain, teman-teman tahu nggak berapa banyak hutang perusahaan dalam bentuk US Dollar? Contoh lain, teman-teman tahu nggak berapa bunga yang perlu dibayarkan oleh sebuah perusahaan ketika perusahaan tersebut memiliki hutang? Nah, informasi-informasi yang saya sebutkan tadi itu tidak ada di dalam halaman summary laporan keuangan. Nah, itu semua adanya di dalam catatan kaki perusahaan. Nah, dengan memperhatikan lebih detail catatan kaki laporan keuangan, teman-teman akan mendapatkan gambaran yang jauh lebih komprehensif dibandingkan hanya dengan membaca angka-angka di halaman summary-nya saja. Nah, oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar rekan-rekan investor juga mempelajari atau melihat yang namanya catatan kaki di dalam laporan keuangan. Nah, itu tadi 3 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh seorang investor dalam menganalisa laporan keuangan. Semoga dengan menonton video ini, rekan-rekan investor akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh investor lainnya dalam menganalisa laporan keuangan. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini dan merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video lainnya bersama saya Arifan Kurniawan. Salam Value Investing!